Saphie pun berkata, jaga sikapmu, kamu adalah putri dari Saphie Sultan, hanya orang bodoh yang melihat kebahagiaan dalam seorang pria dan pernikahan, namun orang yang pintar hanya melihat apa yang ditawarkan oleh seorang pria. Jadi disini Saphie Sultan menanamkan dalam pikiran Faria Sultan, bahwa cinta ataupun pernikahan bukanlah tempat untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi apa yang ditawarkan oleh seorang pria itu kepada seorang wanita. Sultan Ahmed Kembali kepada Mehmet, Mehmet berkata, Sultan Ahmed bukanlah musuh kita Sahin, kamu tidak bisa menyalahkannya atas dosa yang dilakukan oleh leluhurnya, karena dia tidak melakukan sesuatu yang salah kepada kita. Sahin pun menjawab, begitukah, lalu mengapa kamu masih bertiem diri disini, kenapa para prajurit ini masih bersama kita? Ya, memang selusin prajurit melayani kita, kita memiliki semua yang kita mau, kecuali satu hal, yaitu kebebasan, kita tidak bisa menulis surat, kita tidak bisa memiliki senjata, kecuali kita sendiri yang membelinya. Apakah itu yang kamu sebut sebagai perkemanan? Mehmet pun menjawab, apa yang bisa kita lakukan Sahin? Mereka sangat kuat, dan kita sangat lemah. Sahin pun menjawab, jika kamu memang menginginkan Farieh Sultan, maka kamu akan melakukan satu hal, kamu akan berjuang, berjuang sampai kita mempunyai kekuatan, dan membuat mereka menjadi lemah. Golge kini berada di pintu ruangan raja, ia pun berbicara pada penjaga yang berjaga. Namun karena penjaga tak mengerti dengan bahasa isyarat dari Golge, penjaga pun berkata, apa yang ingin kamu katakan? Kamu tidak bisa masuk ke dalam, karena itu dilarang. Mendengar percakapan penjaga dan Golge, Hachi pun mendekati Golge. Namun tak lama, raja pun tiba di sana. Raja bertanya pada Golge, apa yang ia lakukan. Golge pun berbicara dengan bahasa isyarat. Hingga raja yang tak mengerti, bertanya pada Hachi, apa yang dikatakan oleh Golge. Hachi pun nampak ketakutan. Singkatnya, raja pun tiba di Harim. Dengan langkah terburu-buru, ia ingin melihat selir yang ia cintai. Raja lalu masuk ke dalam ruangan, lalu menyentuh Nasya. Namun Nasya yang tak tahu siapa yang datang, ia pun meminta agar ia dibiarkan sendirian. Raja pun duduk di sebelahnya dan berkata, Nasya, ini aku. Raja pun membuka tudung yang menutupi Nasya. Nasya pun melihat ke arah raja. Ia pun berkata, jangan melihatku. Namun, raja tetap ingin melihat Nasya. Nasya berkata lagi, jangan melihatku seperti ini. Pergilah. Namun dengan lembut, raja mencium wajah Nasya yang penuh dengan luka. Hmm, kejadian ini mirip seperti Hurem. Saat Suleiman mencium wajah Hurem yang terbakar ya. Nasya pun akhirnya merebahkan kepalanya ke dada raja. Raja pun bertanya, siapa yang melakukan hal ini pada dirinya? Siapa? Di penjara, Golgay pun membuka pintu penjara dan terlihatlah Saheste yang duduk dalam kegelapan. Saheste pun dibawa oleh Golgay. Saat tiba di Harim, ia berteriak histeris. Saheste meminta dilepaskan. Saheste berkata, aku tak mau mati. Ia juga berteriak memanggil Mahvirus. Mahvirus pun berusaha membela dirinya. Ia berkata, dia telah kehilangan pikirannya. Dia telah berbohong. Saat itu aku berada di Harim. Dan kalian semua melihatku. Saheste pun dibawa ke ruangan raja. Saheste kemudian berlutut di hadapan raja. Ia berkata, kalau dirinya telah ditipu oleh iblis. Raja hanya diam saja. Lalu ia pun berjalan ke arah Nasya dan memberikan tangannya pada Nasya. Akhirnya Nasya pun berdiri bersama dengan raja. Saheste melihat Nasya. Raja lalu berkata, Nasya semua keputusan ada di tanganmu. Kamu bisa menempatkan dirinya di penjara. Atau mengusirnya dari istana. Atau jika kamu mau, mereka bisa mengeksekusinya saat ini juga. Saheste yang mendengar hal itu hanya bisa semakin menangis. Begitu juga dengan Nasya yang nampak matanya juga berkaca-kaca. Di Harim, semua selir nampak diam. Terutama Mavirus yang biasanya duduk bersama selir lain. Kali ini dia sendirian. Bulbul kemudian mendekati Janet. Bulbul berkata, Kamu kini dalam masalah Janet. Dia telah dipercayakan padamu. Dan kamu tidak bisa melindunginya. Janet membela dirinya dan menjawab, Aku tidak punya 40 tangan. Apakah aku akan melayani seorang sultana? Atau menjadi pengasuh anak? Bulbul pun diam karena ia juga tak bisa menyalahkan Janet. Karena banyaknya tanggung jawab yang ditanggung oleh Janet. Tidak lama, Golgit tiba bersama Saheste. Rupanya Saheste dilepaskan oleh Nasya. Saheste melihat kearamah virus. Dan nampak kalau Saheste melihat Mahvirus penuh dengan kebencian. Di tempat lain, Raja pun bertanya pada Nasya. Mengapa ia memaafkan wanita itu? Dia telah melakukan kejahatan padamu. Kamu punya kesempatan untuk membalas dendam. Mengapa kamu memaafkannya? Namun Nasya tidak menjawab pertanyaan Raja. Sebaliknya, ia berkata, Aku sangat menakutkan. Jelek dan jangan melihatku. Raja lalu tersenyum dan memegang dagu Nasya. Raja berkata, Sejak pertama aku melihatmu, Aku tahu ada sesuatu yang lain di dirimu selain kecantikanmu. Baru saja kamu menunjukkannya padaku. Kamu memiliki hati yang besar. Nasya pun berkata, Ini bukan karena kesalahan Saheste. Dia bukanlah menjadi alasan mengapa aku mengalami hal ini. Raja pun mengerti dengan ucapan Nasya. Ia pun berkata, Apakah karena aku? Sehingga ia membuat kejahatan dan menyebabkan semua ini terjadi. Nasya lagi-lagi tidak menjawab perkataan Raja. Namun Nasya hanya berkata, Ayahku sering mengatakan, Ada tiga Dewi Nasib. Setelah seorang pria dilahirkan, Dewi-dewi ini mulai memutar benang takdir. Dengan benang tak kasat mata, Mereka mengikat orang-orang. Mengikat satu sama lain, Rumah, Dan kota. Kemana pun kamu pergi, Apapun yang kamu lakukan, Kamu tidak bisa melarikan diri dari mereka. Mendengar perkataan Nasya, Raja pun berkata, Tampaknya takdir kita terikat bersama Nasya. Aku sudah mengatakan padamu, Tidak ada yang kebetulan. Nasya lalu bangkit berdiri, Dan berkata, Aku tidak tahu, Mungkin kita harus mengambil benang itu dari tangan kita. Nasya pun meninggalkan Raja, Dan kembali ke Harim. Di lorong, Nasya melepaskan selendangnya. Ia tak peduli lagi dengan rambutnya. Ia berjalan dengan penuh percaya diri di Harim. Dan semua selir berdiri, Melihat kedatangan Nasya. Jenet tersenyum melihat Nasya. Tapi berbeda dengan Saheste, Yang nampak merasa bersalah, Karena dirinya, Yang telah melakukan penganiayaan, Kepada Nasya. Saat tiba di ruangannya, Golge ada di sana. Nasya pun bertanya, Apa yang diinginkan oleh Golge? Golge pun memberikan isyarat. Nasya pun mengerti dan bertanya, Apakah kamu ingin membantuku? Kamu ingin membantuku untuk melarikan diri? Golge pun memegang tangan Nasya, Untuk menyakinkannya. Nasya nampak tersenyum, Karena Golge akhirnya membantunya. Selamat menikmati.